Halo semuanya, balik lagi di William Gozali Channel. Sekarang, gue mau kasih tau kalian untuk bikin nasi bakar cumi asin. Seperti yang udah kalian vote di Instagram story gue. Dan sekarang gue akan kasih tau kalian cara bikinnya gampang banget. Semua bahannya ada di pasar. Let's make it! Oke, first thing first, kita akan bikin dulu nasi bakarnya. Kita akan menggunakan rice cooker, jadi bakal lebih simple. Nah, pertama-tama kita akan kupas dulu nih bawang merah dan bawang putih, ya kan? Setelah itu, kita akan siapkan beras. Beras ini kita harus timbang sebanyak 500 gram atau setengah kilo. Nah, untuk bikin nasi bakarnya, kita akan menghaluskan bumbu dulu untuk dimasak bareng dengan nasinya di rice cooker. So, kita akan masukin 3 garlic atau bawang putih, 5 bawang merah, lalu 2 cabai merah, Cabainya udah dicuci, tinggal dipotek-potek aja ini karena bakal jadi halus. So, nggak masalah. Nah, serai-nya ini juga bakal kita halusin ya. Biar gampang halus. Oke, nggak usah banyak-banyak, segini aja. Masukin. Masukin. Ini jangan dibuang, nanti kita masukin juga buat masak nasi, nggak masalah. Terus kita masukin terasi udang bakar ya, setengah aja. Setengahnya lagi nanti buat kita masak cumi, kita simpen. Lalu, gue ada chicken powder, ya kan? Atau kaldu bubuk ayam, kita masukin juga. Setengah sendok makan. Lalu, di sini gue masukin garam, sekitar 3,4 sendok makan. Lalu, gula 1 sendok teh. Dan minyak. Nah, ini semua akan kita halusin menggunakan blender. Sekarang, kalau misalkan bumbunya udah halus, kita akan masak bumbu halusnya ini ke dalam panci. Minyak. Sambil menunggu minyak panas, kita bisa masak air dulu. Tujuan masak air untuk siram si cumi asinnya. Karena dari pasar, biar lebih bersih aja. Kalau kalian punya air panas dispenser, boleh pakai, nggak usah bikin air lagi. Nggak usah masak air kayak gue. Oke, ini udah panas. Gue bakal taruh. Terus, bumbunya ini bakal kita masak sampai pecah. Iya kan? Pecah itu maksudnya kelihatan pecah. Bukan pecah mantap ya, pecah kelihatan pecah gitu loh. Oh, ini jangan lupa taruh aja di sini. Nah, terus ini airnya udah cukup panas nih. Udah simmering ya kan? Nah, cuminya ini menggunakan cumi asin guys. Bisa kalian lihat. Kalau kalian ingin menggunakan cumi yang fresh, boleh. Tapi gue saranin pakai cumi yang asin ini. Kenapa? Karena ini kayak udah gurih banget, wangi banget, ya kan? Nah, udah kayak gini nih ya kan? Udah matang nih bumbunya. Kita matikan. Dimin dulu aja, nggak apa-apa. Sekarang, kita akan campurkan bumbu ini ke dalam air. Nah, untuk bikin nasi bakarnya ini, gue akan menggunakan santan dari sas. Nah, selain menggunakan kelapa tua yang asli dan tanpa bahan pengawet, santan sasa ini bikin nasinya jadi lebih gurih. Nah, setelah kita tuang santan kelapa dari sasa ini, kita aduk. Biar rata, ya kan? Kita cobain dulu, ya. Kalau asinnya udah lumayan sedikit asin, artinya pas dimasak dengan nasi bakal pas. Ini menurut gue kurang sedikit. Gue kasih lagi setengah sendok teh. Alright? Ya kan? Rasanya bakal gurih banget, creamy banget. Karena menggunakan santan dan pasnya dari sasa. Berasnya udah gue cuci. Sekarang gue masukin. Terus kuahnya tadi, santan, air, dan bumbu. Kita masukin juga. Masukin satu daun salam. Boom! Pilihan menu, white rice. Oke, go! Tidak! 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 Oke, sekarang cuminya ya kan? Ini udah gue terendam dengan air panas ya. Sekarang kita akan saring dulu. Seperti ini. Ya kan? Dan kita akan potong, guys. Kita akan iris. Uh, masih ada telurnya, guys. Dan untuk pilih cumi asinnya ini, jangan yang terlalu kering banget ya. Kalau ini kan masih cumi asinnya agak basah nih, ya. Jadi teksturnya itu masih agak kenyul-kenyul gitu, jadi lebih enak. Kalau kalian beli yang, apa namanya, yang kering banget, biasanya tuh kayak jadi alot banget gitu, kayak sotong. Masih bakar tuh kayak makanan yang lagi sering banget gue makan dan sering gue pesen di Ojek Online. Dan gue kepikiran kenapa nggak bikin sendiri karena, well, ini sebenarnya gampang gitu loh. Dan saking gampangnya ini, ya kan, kita bisa bikinin langsung dalam jumlah yang banyak biar orang rumah juga bisa makan. Emang kelihatannya simple, tapi menurut gue kayak nasi bakar ini tuh udah complete meal banget. Kayak rasa nasinya gurih, terus ada lauk si cuminya ini yang juga wangi banget, asinnya pas, ya kan. Terus nanti ada wangi-wangi dari kemanginya, ada pedasnya, ada daun jeruknya, rasa selai, rasa santan, semua jadi satu kayak pas banget gitu loh. Ini sekarang kita masukin lagi ke dalam sini. Oke, cumi udah kelar. Sekarang bahan-bahan yang lain kita butuhin sekitar 8-10 bawang merah dan juga 3 bawang putih, oke? Ini boleh kalian blender kalau mau halusin, tapi kayaknya gue nggak jadi blender, gue slice aja. Terus di sini gue juga ada cabai rawit, ya, nggak usah banyak-banyak. Ini udah dicuci, 2 aja cukup. Kita slice juga. Ada terasi tadi, ya, terasi. Setengah. Daun jeruk. 6-7 lembar. Kalau gede-gede, 4 aja cukup. Daun salam, 1. Sereh, ya. Jangan lupa, dihajar dulu. Biar wanginya keluar, baru dipotong, ya. Nah, terus kita juga akan menggunakan 2 jeruk limau. Kita ambil perasan airnya, ya kan? Terus di sini juga ada yang namanya asam jawa, guys. Asam jawa ini memberikan aroma dan juga rasa tambahan ke dalam masakan ini biar lebih enak lagi, ya kan? Jadi nggak cuma ada asin manis gulih, tapi juga ada rasa asam dari jeruk limau dan juga asam jawa, teman-teman. Terus di sini juga menggunakan, apa namanya, gula batu, gula jawa. Setengah aja kayak gini cukup. Setengahnya simpen. Terus di sini udah ada lengkuas dan jahe yang udah gue iris, ya. Segini banyak. Dan emang kita mau ngambil wanginya aja sama rasanya, tapi kita bakal buang, nanti kita nggak akan makan ini, ya. Terus terakhir petek. Oke, kenapa pake petek? Biar lebih wangi juga makanannya. Gue personally nggak gitu suka petek, tapi untuk makanan yang ini, ini cocok banget sama petek, ya. Peteknya ini kita belah 2, ya. Biar kita bisa ngeliat ada uletnya atau nggak. Karena biasanya petek ini, di tengah-tengahnya itu suka ada ulet, guys, ya. Suka menyelinap. Terus caranya, lihat. Di bagian ini nih, ini kan kayak ada apa ya. Jendolan, 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 ya kan? Perjendolannya ini, ya kan? Perjendolannya ini kita sayat. Tuh, sayat. Lalu dibagi 2. Nah, sekarang ini semua bahan udah siap. See? Baru kita mulai masak. Oke, menggunakan panci yang sama tadi. Nggak usah dicuci ya, capek-capekin doang. Minyak masukin. Segitu kurang lebih, ya. Kita akan tumis dulu bawang merah, bawang putih, daun-daunan, ya, serai, terasi, cabai, petek, semua bumbu-bumbu, ya. Kita akan tumis dulu sampai wangi, oke? Ini gue masukin semuanya. Ya, masukin. Jangan lupa ya, jahe sama lengkuasnya masukin juga, ya. Buat aromatik, pastinya. Daun juru ketinggalan, sayang, ya. Nah, udah wangi banget kayak gini, kan? Kita masukin asem jawanya, nih, guys. Ya. Asem jawanya, tapi jangan ada bijinya, airnya aja. Gula jawa, yang tadi udah kita siapin, setengah batok. At least point, kita akan tambahin air. Tambahin air setengah gelas. Terus, kita masukin petainya. Dan sekarang, kita akan masukin cuminya. Nah, ini kita akan masak sampai semua liquidnya tadi, yang udah kita tuang, ya, kan? Dan si cuminya ini kan mengeluarkan jus juga, mengeluarkan cairan juga. Biar dia balik lagi, biar dia meresap lagi menguap, ya, kan? Jadi, dikentol. Oh, iya, jangan lupa, nih, ya. Jangan memberikan garam, karena ini cuminya cumi asin, guys. Ini udah asin banget, kelewat asin, ya. Makanya tadi, tujuan direndam juga biar asinnya agak sedikit berkurang. Oke. Oke, sekarang sambil nunggu nasinya, dan cuminya juga udah mateng, kan? Nasinya ini bakal, pernah lebih setengah jam, gitu, baru mateng. Guys, biasanya, nih, ya, kalau ada masak nasi uduk, nasi bakar, nasi liwet, nasi kuning, ya, kan? Nasi Hainam dalam rice cooker, biasa suka kayak, pas udah ternyata mateng, tapi pas dibuat kurang mateng. Caranya adalah, kalian tuang lagi sedikit air, ya, kan? Lalu, kalian stay aja di warm, kurang lebih setengah jam lagi, habis itu bisa mateng. Atau, kalau kalian punya dandang, gitu, dandang, dadang, I don't know namanya, ya kan? Kalian bisa menggunakan itu, kalian taruh sedikit air, walaupun kalian steam, basically, biar berasa bisa fluffy, bisa ngembang, gitu. Jadi, pas dimakan, pulen dan enak. Itu tips dari gue. Nah, sekarang, untuk daun pisang, ya. Daun pisangnya ini jangan lupa, ya, dicuci, ya, dari mana? Dari kebon, ya, kan? Gak tau bekas apa, bekas hujan, ada orang manjot, pake kaki atau apa. Ingat, ini, ya kan? Dicuci dulu. Nah, daun pisang ini, ya kan? Bakal gue porsikan dulu. Setelah diporsikan, dipotong-potong maksudnya, ya, sesuai ukuran yang gue mau. Habis itu, baru kita akan cuci. Nah, ini agak-agak sobek sedikit juga nggak masalah, ya. Terus, ya kan? Yang selanjutnya tinggal ini, cocokin. Sini, ya kan? Sobek, set. Ini digunting, nih. Ini, ini yang kayak mengikat mereka semua, ya. Jadi, pas kalian gunting bagian ininya juga, nih. Nih, bagian ininya, nih. Ya. Jangan sampai habis. Jadi, sisain sedikit, nih, gap. Satu mili, biar mereka tetap saling mengikat. Nih, kayak gini, nih. Ada sisanya sedikit, kan? Tuh, lihat. Nah, daun pisang ini udah dicuci dan udah lumayan dikeringin. Sekarang kita akan sedikit bakar dengan kompor. Tujuannya biar dia apa? Biar dia lemes. Biar dia layu. Ketika dia layu, gampang untuk kita ngelipetnya. Gampang untuk kita ngebungkusnya. Nah, ini udah matang nasinya dari last cooker, ya. Nah, kalian lihat ini warnanya udah terkontaminasi oleh bumbu-bumbunya, ya kan? In a good way, obviously. Oh, iya. Ini juga satu sama. Ya. Terus yang satu lagi berlawanan, ya. Jangan lupa berlawanan kayak gini. Kan? Padetin. Ya, baru digulung. Cara bakarnya sama kayak tadi. Ya, apinya kecil. Ya, kan? Kita taruh aja deh, kita bakar pelan-pelan. Pelan-pelan baliknya, biar nggak gampang lepas ininya. Apa? Jahitannya. Sedikit lagi, ya kan? Dan emang harus terbakar seperti ini biar lebih wangi. Jadi, daun pisangnya akan terbakar dan memberikan aroma ke dalam nasinya. Jadi, efek nasi gorengnya, eh. Jadi, efek nasi bakarnya bakal terasa banget. Nah, kayak gini udah oke. Kita angkat. Lalu, wangi bakarnya kerasa banget, kan? Kita bagi dua di sini. Set, set, set. Oke, sekarang gue mau cobain. Gila, gue udah ngemaru banget sih. Guys. Bicara sama gue. Cobain. Abis itu, let me know. What do you think? About the sushi piece. Hmm. Bawang putihnya tadi yang gue potong iris-iris tipis. Terus, kemasak sama gula merah. Semua bumbunya. Rasa-rasa cumi. Pertanya jadi satu, kayak mantep banget juga. Nih, bawang putihnya nih. Aduh. Hmm. Hmm. Untuk resep lebih detailnya, ya. Bisa kalian cek langsung di box description di bawah. Jangan lupa juga, buat tag teman kalian. Buat share ke teman kalian. Like this video. Subscribe my channel. Ya kan? Pencet lonceng di sebelahnya, biar kalian gak pernah ketinggalan video-video terlebih dahulu. Thank you so much for watching this video. Gue, gue, guys. I'll see you guys. On whatever next video. Peace. Peace. Outro selamat menikmati